Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu yang sifatnya terbuka Kemudian antum menulaikan sholat Bila di tempat itu tempatnya umum Dan orang-orang umumnya sholat Dan ada orang bentuk jama orang sholat Yang sekiranya khusus nih Terutama bagi perempuan Ingat, kan sholat bagi perempuan itu Bila dilakukan di tempat terbuka seperti masjid Sholat yang terbuka, sholatnya tiga Ingat, tiga Satu, dia bebas dari fitnah Kedua Tempat yang aman sholat bagi dia Tidak ikhtilat Dengan yang bukan mahram atau dengan laki-lakinya Yang ketiga Adalah bebas dari tanggung jawab Atau satu kewajiban yang hanya bisa dikerjakan oleh perempuan Ada tugas di rumah tangganya Yang tidak menjadikan dia bisa untuk keluar ke masjid Bisa lah, maaf Memberikan asli terhadap anaknya Merawat anak-anaknya Jika tiga ini ada salah satunya Maka sholat perempuan yang terbaik dikerjakan di rumahnya Dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid Sama nilainya Sama Pahalanya besar Tapi kalau tiga-tiga ini tidak ada Misalnya Elat hukumnya Maka Anda boleh tunaikan di masjid Gak ada masalah Dan shoye boleh ngajak isi ke masjid Misal Masjidnya ada tempat khusus terpisah Laki-laki dan perempuan Ini laki-laki Ini perempuan Ada sekatnya Tertutup Bisa Gak ada masalah Bebas dari fitnah Ingat yang kedua Tempatnya ada Tapi fitnah mungkin ada Apa diantaranya Tempatnya terbuka Sekat tidak ada Di mall Musola terbuka Perempuan disini Laki-laki disini Dan cuman berduaan disitu Yang lain gak ada Ingat ketika anda berdua Yang ketiga siapa? Maaf Saya berdua misalnya dengan mas boy Tiba-tiba yang datang Hidayat salam misalnya Maka Hidayat salam adalah Bukan Hidayat salam dan salam Dia ketiga Gak ada masalah Yang jadi masalah Saya laki-laki Kedua perempuan Ada di tempat Walaupun dalam suasana ibadah Suasana ibadah masuk Yang jadi masalah Kadang setan Itu gak masuk ke situ Keduanya Bisa jadi masuk lewat orang lain Begitu masuk melihat misalnya Wih Kenal nih Berdua Oh rupanya dia disini Foto Ceklik Kadang-kadang miseng Begitu dipoto Di upload Masya Allah Bahaya Yang kedua kadang Masuk lewat dengguan ibadah Ya imam di depan Ini di belakang satu Misalnya perempuan Laki-laki Dua ada perasaan lucu Bukan perasaan suka Dan sebagainya Bukan Tapi terganggu dalam masalahnya Maka apa yang dilakukan Saran kami Kalau memang ada jamaah Di tempat yang ada Tempat-tempat spesifik Seperti itu Ini laki-laki Ini perempuan Terpisah langsung Ada skatnya Khusus untuk perempuan Itu gak ada masalah Bahkan di oman dipisah Ini laki-laki Perempuan dipisah lagi Bangunannya Itu lebih bagus Gak ada masalah Tapi kalau tempatnya terbuka Usahakan dengan sendirian Kalau ada temannya Ada komunitasnya Itu gak ada masalah Tapi kalau misalnya berdua Ada satu laki-laki Sedang sholat Lebih baik perempuan tunggu Dia selesai keluar Dan ada sholat Jelas ya Baik